Didukung oleh Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Ini temanya adalah aplikasi nilai-nilai ibadah Begitu ya Pak Ustaz Kalau kita bicara aplikasi Kalau saya lihat fenomenanya adalah Banyak orang rajin ibadah Banyak orang rajin puasa, rajin sholat, rajin ke masjid Tapi ternyata secara sosial Attitudenya tidak mencerminkan Kalau dia itu rajin ibadah Itu kenapa Pak Ustaz Saya kira ada dua hal yang saya sampaikan Yang pertama bahwa ibadah di dalam Islam itu Memiliki tiga aspek Yang pertama aspek akidahnya Yang kedua aspek syariahnya Yang ketiga aspek akhlaknya Akidah, syariah, dan akhlak Tiga-tiga ini merupakan satu kesatuan Akidah itu berkaitan dengan Spirit atau niat Mengapa orang itu beribadah Yang itu harus niat ikhlas karena Allah Saya menyebutnya spirit ini dengan Dimensi spiritual dari ibadah itu Yang kedua syariah Dalam pengertian bagaimana ibadah itu Harus dilaksanakan Saya menyebutnya ini dengan Dimensi formal ritualnya Nah yang ketiga adalah akhlak Yang itu merupakan Implementasi atau puncak Dari dua aspek yang pertama ini Akidah dan syariahnya Ini harus mewujud ke dalam akhlak Apa tujuannya, bagaimana caranya Dan wujudnya seperti apa Nah jadi akhlak itu merupakan puncak Dari ibadah dan itu tidak bisa dilepaskan Oleh karena itu Maka saya menyebut yang ketiga ini Dengan dimensi sosialnya Nah ini yang saya kira penting Nah yang kedua kemudian Mengapa sering terjadi kesenjangan itu Ada banyak faktor tentu Tapi kalau kita lihat dari sisi dalamnya Mungkin bisa bermula dari Pemahaman terhadap ibadah Yang menurut saya kurang pas Masih minim Masih minim atau memang bisa keliru Dalam pengertian Ibadah hanya dimaknai dari sisi formal ritualnya Seolah-olah kalau itu sudah ditunaikan Sudah selesai Walaupun sebenarnya tidak Saya kalau kita lihat pada Solat Solat lima waktu Solat lima waktu Di Quran dijelaskan Bahwa Solat itu Harus mampu mencegah manusia Dari perbuatan keji dan mungkar Nah yang seringkali muncul adalah Penekanan mengenai Tadi Dimensi Ritual dan spiritualnya Tapi dimensi sosial Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Ini kurang mendapatkan penekanan Padahal kalau kita gali lebih lanjut Maka Solat itu kan harus menjadi Menjadi awal Dari orang menjadi baik secara sosial Dia tidak melakukan perbuatan yang destruktif Baik destruktif dalam pengertian secara personal Kepada dirinya sendiri Atau destruktif secara sosial Oke Tidak misalnya menimbulkan perbuatan-perbuatan Yang misalnya memancing orang untuk bermusuhan Atau misalnya Kemungkaran dalam pengertian luas Misalnya korupsi Atau pengerusakan lingkungan Atau misalnya Kekerasan dan lain-lain Nah Haji misalnya Itu kan juga seperti itu Tujuannya apa begitu ya Ya dan itu harus menjadikan orang yang haji itu Harus lebih humble Lebih sederhana Puasa misalnya Puasa itu kan tidak sekedar Tidak makan Tidak minum Tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa Ini aspek ritual dan aspek Apa namanya Spiritualnya saja Karena kebanyakan orang puasa cuma dapat lapar dan haus saja Nah karena itu maka kemudian Kalau kita lihat harus mewujud kepada Penghayatan terhadap makna puasa itu Nah aspek nilai ini yang seringkali juga terabaikan Nah bagaimana caranya ketika kita ingin melakukan Apa namanya Dekonstruksi begitu ya Dalam tiga hal itu Pertama adalah menjadi Kita harus tahu Kita harus benahi dulu Tujuan utama kita ibadah Nah yang pertama Tujuannya mungkin Apa yang harus dilakukan Begitu oleh Oleh para umat Islam saat ini Tentu Kalau kita bicara dalam sisi agama Tujuan kita beribadah adalah Untuk mengabdi kepada Allah Semua yang kita lakukan ini Semuanya untuk Allah Karena itu maka kita harus sadar betul Bahwa Ibadah kita ini Itu memang kita niatkan karena itu Bukan hanya ritual semata Bahkan dalam hal-hal menyangkut ritual Ada kurang-kurang sedikit itu pun Kita mendapatkan keringanan Tapi kan untuk ibaratnya Ketika orang beribadah Hanya memahami ritual saja Artinya Oke sekarang Azan zuhur Solat Azan asyar Solat Kita hanya ada di tataran ritual saja Untuk pemula mungkin itu Boleh Pak Ustadz ya Tapi kemudian mungkin Kedepan-kedepannya harus didalami juga Maknanya begitu ya Pak Sebenarnya pintu masuknya Bisa berbagai macam Bisa dimulai dari Dari pelaksanaan ritualnya Tapi bisa juga dimulai dari Bagaimana kita ini Menekankan dari sisi akhlaknya dulu Bisa juga begitu Dari akhir dulu Dari akhlak dulu Baru kemudian Mencari akarnya dimana Memang idealnya Dari tadi itu Dari tiga itu Aspek spiritualnya Ritualnya Kemudian sosialnya Karena itu maka Kalau kita berpuasa Nilai dari puasa itu Kan kita ini Harus menjadi orang Yang mampu menahan diri Menahan diri Tidak sekedar Menahan diri Tidak makan Dan tidak minum Tapi apa makna Dibalik Tidak makan Dan tidak minum itu Dan itu sudah Diajarkan pada kita Harusnya pada saat kecil Ini maknanya seperti ini Jangan hanya soal Puasa Menahan lapar Dan dahaga saja Jadi misalnya begini Kalau kita puasa Ada makanan tersaji Ini makanan halal Halal Tapi karena kita Diperintahkan oleh Allah Untuk tidak makan Maka kita tidak Makananya apa Kalau kita sudah menjadi orang Yang menghayati puasa kita Maka Jangankan sesuatu yang halal Kalau sesuatu yang halal Dilarang oleh Allah Tidak kita laksanakan Apalagi yang haram Jadi maknanya itu Jadi kalau kita ada Total surrender Terhadap yang diperintahkan oleh Allah Oke Ini halal Saya peroleh dengan cara yang halal Tapi Allah melarang saya Untuk tidak makan Saya menahan diri Nah ini ada sesuatu yang haram Jelas-jelas dilarang Lah kok kita tabrak itu Jadi kita lakukan Untuk pemahaman aplikasinya itu Secara simultan Begitu ya Dari ahlak juga bisa Atau itu maksudnya Dari Dari apa namanya Ritual juga bisa Baik Pak Ustaz kita Masih punya satu segmen lagi Sebelum kita harus break dulu Dan pemirsa tutup lah Bersama kami Inspirasi Ramadan Akan sekitar kembali untuk Anda Terima kasih